Pemirsa, hari ini ribuan buruh berencana akan mengawal pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Peserta aksi datang dari berbagai wilayah di sekitar Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan 18 serikat pekerja. Dalam permohonannya, buruh meminta agar MK menerbitkan klaster ketenaga kerjaan dari UU Cipta Ker dan dikebalikan ke aturan semula. Rencananya, aksi kawal putusan MK pada hari ini akan dihadiri sekitar 6 ribu buruh dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Dan Pemirsa, untuk mengetahui rencana aksi demo kawal putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Syah Reza Zanki, di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Baik, selamat siang Reza. Apakah para buruh sudah mulai beratangan? Silahkan dengar laporan Anda. Baik, Nata dan juga Mirsa, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini masyarakat ataupun kaum buruh gabungan dari seluruh wilayah Indonesia sudah mulai hadir di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk mengawal hasil putusan MK soal uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini yang dimulai tadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan masa buruh masih mengawal apakah nanti hasil daripada uji materi yang dibacakan oleh MK kali ini dan seperti yang bisa Anda lihat, Nata dan juga Mirsa, ini kawan-kawan buruh sudah mulai tiba di kawasan Patung Kuda. Mereka bahkan berada di kawasan trotol Jalan Merdeka Barat dan tampaknya mereka tidak bisa datang ke depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat karena diblokade oleh para aparat keamanan yang sudah dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai memasang beton pembatas agar mereka tidak bisa tembus ke depan gedung Mahkamah Konstitusi sehingga masa yang awalnya tadi berencana untuk tiba di Balai Kota Jakarta ini niatnya harus terurungkan lantaran di blokade sehingga akhirnya mereka hanya berpusat hari ini di kawasan Patung Kuda Jakarta. Nata dan juga Mirsa, ini masyarakat buruh terdiri dari berbagai golongan mulai dari KSPI dan juga FS PMI dan juga berbagai buruh lainnya begitu dimana nantinya hingga saat ini mereka masih menggaungkan beberapa kalimat yang tentunya menjadi sorotan pada hari ini yakni untuk meminta untuk mencabut seluruh pasal-pasal Omnibuslah ataupun Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat khususnya kaum buruh seperti yang diungkapkan oleh Presiden KSPI dan juga yang sekaligus merupakan Presiden Partai Buruh yakni Said Iqbal yang mengatakan bahwa putusan hari ini sangat amat krusial khususnya untuk putusan nomor 40 tahun 2023 dan juga putusan nomor 168 tahun 2023 yang menyonoti soal untuk mencabut beberapa pasal-pasal yang dinilai merugikan Nata dan juga Mirsa, seperti halnya pasal terkait seperti aturan mengenai untuk menghapus aturan upah murah lalu outsourcing seumur hidup dan juga PHK yang dipermudah lewat aplikasi seperti melewati Whatsapp yang bisa memutuskan PHK secara sepihak lalu juga ada meminta untuk penghapusan pesangon rendah dan juga meminta MK mencabut aturan seperti karyawan kontrak tanpa periode yang jelas ini harus dihapus tentunya aturannya sehingga mereka mengumpulkan niatnya untuk mengawal gugatan pada hari ini di kawasan Patung Kuda Jakarta Nata dan juga Mirsa terkait rekayasa arus lalu lintas seperti yang bisa Anda lihat, ini jalan kawasan Merdeka Barat sudah mulai ditutup artinya mereka yang ingin mengarah menuju ke kawasan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melewati namun dihimbau bagi mereka untuk mencari jalan ataupun arus alternatif yang tidak melewati kawasan Merdeka Barat dimana hari ini ada sekitar 1.800 aparat keamanan yang akan mengawasi jalannya, kondusifnya aksi unjuk rasa yang berujung damai pada hari ini dan namun bisa dikaskan kembali bahwasannya masa masih berorasi pada hari ini mereka menggibarkan bendera dan juga bersemangat pada siang kali ini untuk mengawal putusan agar uji material yang dilakukan oleh MK soal Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dicabut ataupun dikabulkan gugatannya pada hari ini oleh gugatan oleh kaum buruh pada hari ini sehingga nantinya masyarakat bisa kembali sejahtera dan juga tenang bekerja dengan dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja dan dikabulkannya gugatan pada hari ini oleh Makam Konstitusi di kawasan Jakarta kembali ke Anda, Anata Baik, terima kasih Reza kami tunggu perkembangannya dan selamat bertukar kembali dan salam sehat Sebelumnya menggelar aksi kawasan Undang-Undang Cipta Kerja para buruh juga menggelar aksi menuntut kenaikan upah 10% di depan gedung Balai Kota Jakarta Gambir Jakarta Pusat diwarnai dengan menuntun sepeda motor kenaikan sebesar 3,6% dianggap belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan para buruh Aksi dorong sepeda motor secara massal dilakukan para buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dari Bundaran Patung Kuda hingga di depan gedung Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir Jakarta Pusat Aksi ini sebagai bentuk keseriusan para buruh demi menuntut kenaikan upah minimum pendapatan di Provinsi Jakarta Selain kenaikan UMP sebesar 10% untuk tahun 2025 nanti buruh juga akan mendesak agar sistem kerja kontrak dihapus Buruh di DKI Jakarta selama melakukan perjuangan upah mundur dari 3 tahun ke belakang itu kenaikannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau tuntutan kami di DKI Jakarta Aksi memakan separuh badan jalan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Tugutani menuju MH Tamrin Tersendat Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan